Anda tentu sudah tidak asing dengan Wikipedia, proyek ensiklopedia daring multibahasa. Wikipedia dirilis pada 15 Januari 2001 oleh Jimmy Wells dan Larry Sanger. Saat ini, Wikipedia merupakan ensiklopedia daring paling besar, cepat berkembang, dan populer di internet. Proyek Wikipedia bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara bebas dan gratis kepada masyarakat. Wikimedia Commons adalah tempat penyimpanan gambar, dokumen, video, dan audio berlisensi bebas. Berkas-berkas di Wikimedia Commons dapat digunakan untuk melengkapi artikel di Wikipedia atau proyek Wikimedia lainnya. Wikisource atau Wikisumber adalah proyek yang bertujuan untuk membangun sebuah perpustakaan. Berisikan naskah sumber pertama beserta terjemahannya secara bebas dan kolaboratif. Wikisource atau Wikikamus adalah proyek kamus multibahasa yang membuat kata, perasa, dan peribahasa yang bisa disunting oleh siapa saja. Setiap entry di Wiktionary berisi urayan makna, panduan pengucapan, contoh penggunaan, ilustrasi, dan istilah-istilah terkait. Saat ini, Wiktionary tersedia dalam 170 lebih bahasa di dunia. Wikidata adalah sebuah proyek basis data terstruktur, diciptakan untuk mendukung proyek Wikimedia lainnya seperti Wikipedia, Wiktionary, dan Wikimedia Commons. Wikidata diprakarsai oleh Wikimedia Jerman dan bertujuan menyediakan sumber umum dari tipe data tertentu, misalnya tanggal lahir. Wikiquote atau Wikikutip adalah proyek penghimpunan kutipan dari orang-orang terkemuka, buku, dan peribahasa. Wikiquote disuntik secara bergotong royong oleh para kontributor dan dapat dihubungkan dengan proyek Wikimedia lainnya, seperti dicantumkan dalam laman artikel tokoh terkenal di Wikipedia. Wikibooks atau Wikibuku adalah proyek yang awalnya ditujukan untuk menyediakan buku-buku pelajaran secara bebas, sehingga masalah keterbatasan akses dan biaya terhadap bahan ajar dapat teratasi. Saat ini, buku-buku fiksi, tata cara penggunaan, dan swakria juga boleh ditulis dalam proyek ini. Wikinews atau Wikiberita adalah proyek yang bertujuan untuk menyediakan konten berita yang dapat disunting oleh siapa saja. Wikiberita dijalankan dengan cara jurnalisme kolaboratif, yakni satu berita ditulis secara bersama-sama oleh sejumlah sukarelawan. Tidak seperti proyek Wikimedia lainnya, Wikiberita membolehkan karya asli dari wawancara atau peliputan langsung. Wikispecies adalah proyek yang berisikan direktori spesies-spesies dari seluruh dunia. Wikispecies mencakup hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, dan semua makhluk hidup lainnya. Sedikit berbeda dengan proyek Wikimedia lainnya, target utama kontributor Wikispecies adalah para ahli di bidang biologi, alih-alih masyarakat awam secara umum. Sebagai basis data untuk taksonomi dan nomenklatur, Wikispecies memuat informasi mengenai takson, sinonim, otoritas takson, publikasi, taksonomi, dan dembaga atau repository yang menyimpan spesimen tipe makhluk hidup. Wikiversity atau Wikiversitas adalah proyek yang berfokus dalam penyediaan bahan ajar untuk berbagai jenjang pendidikan. Wikiversity berisi bahan bacaan seperti rangkaian tutorial, kursus, dan jurnal. Wikivoyage atau Wikiwisata adalah situs panduan wisata bebas yang ditulis oleh para sukarelawan. Nama Wikivoyage adalah gabungan dari kata wiki dan voyage. Kata ini berasal dari bahasa Perancis yang berarti perjalanan atau pelayaran. Wikimedia Incubator digunakan untuk uji coba proyek-proyek Wikimedia, seperti Wikipedia, sebelum versi tersebut dirilis dengan domain mandiri. Banyak proyek Wikimedia berbahasa daerah di Indonesia masih berada dalam Wikimedia Incubator. Proyek-proyek ini membutuhkan sejumlah kontributor aktif dari penutur bahasa daerah tersebut sebelum dapat menetas menjadi proyek mandiri. Metawiki adalah tempat diskusi atau koordinasi mengenai proyek-proyek Wikimedia. Awalnya Metawiki fokus mengenai Wikipedia bahasa Inggris. Namun saat ini Metawiki menjadi forum diskusi multibahasa yang digunakan oleh seluruh komunitas Wikimedia. Semua proyek-proyek Wikimedia menggunakan perangkat lunak yang bernama MediaWiki. Kata wiki sendiri berasal dari bahasa Hawaii yang artinya cepat. MediaWiki juga bisa digunakan oleh siapa saja. Oleh karena itu, jangan keliru mengenali proyek-proyek Wikimedia. Itulah beragam proyek yang kita kerjakan di Wikimedia. Ayo, bebaskan pengetahuan bersama kami. Terima kasih telah menonton!